Bagaimana dampak terhadap harga sapi Satu setengah bulan lagi Itu sudah mendekati hari raya idul Adka Hari raya kurban Dan bagaimana dampaknya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Salam sejahtera Salam sejahtera selalu buat kita semua teman-teman Teman-teman kali ini Konten saya Berbeda dengan konten-konten sebelumnya Biasanya saya mereview Update harga sapi Kali ini saya Akan Menanggapi Soal isu yang sedang berkembang di masyarakat Baik di media sosial Maupun di media elektronik Yaitu tentang isu PMK Di ternak Terutama di sapi dan kambing PMK ini sendiri muncul Beberapa hari terakhir Terutama di wilayah Jawa Timur Kalau saya tidak salah Itu sudah di sekitar Daerah Jember, Mojokerto, Gersik Dan Yang lainnya Banyak sekali ya Banyak sekali Muncul WA Jabri ke saya Maupun di komen Youtube Saya Yang tanya-tanya Soal PMK Kemudian bagaimana Menanggulanginya Kebetulan Kebetulan sudah saya Risham Sudah saya Rangkum Dalam Poin-poin penting Karena kalau Saya tidak rangkum Cukup banyak sekali Pertanyaan-pertanyaannya Maka Saya rangkum dari Beberapa pertanyaan itu Menjadi beberapa Poin saja Semoga ini Mewakili teman-teman Yang masih Apa ya Khawatir Kemudian Takut Panik Dan lain-lain Oke Mulai dari Pertanyaan pertama Ini ada Netizen Yang bertanya Gimana mas Pendapat Tanggapannya Tentang PMK PMK sendiri Emang Menurut saya Kemarin saya sudah Bincang-bincang Sama tim medis saya Yaitu dokter Ewan saya Di Sabi Pedia Wonogiri Itu memang Sudah Ada sejak dulu Jadi emang Penyakit kuku dan mulut Itu dari dulu Emang sudah ada Akan tetapi Mungkin Saat ini Lebih Agak-agak Lebih Apa ya Parah Begitu Akan tetapi Teman-teman Tidak usah Panik Dan Harus tetap Waspada Jadi panik Tidak perlu Waspada Perlu Kalau Yang diberitakan Di media Sosial Maupun di media Elektronik Itu Mungkin Banyak yang berpendapat Itu Dibesar-besarkan Atau Dibikin-bikin Biar Peternak pada Panik Ya Mungkin itu ada Benarnya Karena saya sendiri Juga Koordinasi sama teman saya Di daerah Jawa Timur Yang kebetulan Wilayahnya juga terdampak Salah satu wilayah Teman saya juga terdampak PMK Itu sebenarnya Ya ada Cuma tidak Tidak segitu Ganas Seperti yang diberitakan Tapi ya Maka dari itu Teman-teman Tidak perlu panik Tapi harus waspada Begitu ya Kemudian Ada pertanyaan lagi Ini maksudnya dari WA ya Apakah di Wonogiri Sudah ada yang terkena Wabah Ini kemarin juga Kemarin ada Wartawan Solopos Yang Sempat Interview saya Wawancara saya Ini salah satu Pertanyaan dari Wartawan Apakah di Wonogiri Sudah ada yang terkena Wabah Alkambililah Perhari ini Ini tanggal 14 Mei 2022 Belum ada Jadi Wonogiri Alkambililah Belum ada Masih nihil Semoga Kedepannya Tetap nihil Kasus PMK Atau tidak ada Begitu ya Tetapi nanti Perkembangannya seperti apa Saya selalu update Dan follow up Sama teman-teman Terutama Dinas Peternakan Dan Tim medis saya Apakah di Wonogiri Perkembangannya bagaimana Karena Itu juga nanti Berkaitan erat dengan Usaha saya Atau di kandang saya Karena saya sendiri Juga Ngambil Dan Nyuplai sapinya Ke area lokal Wonogiri Juga cukup banyak Walaupun saya juga Nyuplai ke area Jawa Barat Dan lain-lain Maka dari itu Itu salah satu Urgensi saya Harus Tetap follow up Dan Update Tentang perkembangan Di Wonogiri Karena wilayah saya Sendiri Wonogiri Begitu Kemudian ada Pertanyaan lagi Apakah sapi-sapi Di kandang sapi Pd Wonogiri Aman Aman Mas Alkambilnya aman Aman Sangat aman Sekali Karena Di sapi-pd Wonogiri Kan Sudah ada tim medisnya Dan Sebelum ada isu PMK pun Kita rutin Penyemputan Desinfektan Kita rutin Pengecekan Bahkan beberapa kali Petugas-petugas Dari Dinas Peternakan Wonogiri Datang langsung Datang langsung Ke kandang Terutama Untuk Sosialisasi Dan juga Survei Kandang sapi-pedia Wonogiri Sosialisasi itu Maksudnya Jadi misalnya Ada informasi apa Yang sedang Berkembang Di lingkungan Wonogiri Nanti Biasanya beberapa Petugas peternakan Petugas Dinas Peternakan Datang langsung Ke kandang Untuk Mensosialisasikan Informasi tersebut Ke sapi-pedia Wonogiri Kemudian Nanti Saya Ikut Menyebarkan Informasi tersebut Ikut Meng-share Atau Membagikan Informasi tersebut Via Youtube Via Media sosial Dan juga Via Bincang-bincang Kopdar Sama teman-teman Gitu Kemudian Ini ada Pertanyaan berikutnya Bagaimana Dampak Terhadap Barga sapi Oke teman-teman Untuk Ini cukup Cukup Esensial Terutama Dampak Terhadap Barga sapi Karena kita Tahu Sebentar lagi Kurang lebih Satu setengah Bulan lagi Itu sudah Mendekati Hari Raya Idul Adka Hari Raya Kurban Dan bagaimana Dampaknya Kalau menurut saya Menurut saya Kebetulan Saya baru aja Kemarin Itu masih Berkecimpung Di pasar Hewan Di pasar sapi Itu belum Terdampak Apa-apa Jadi Harganya masih Stabil Harganya masih Stabil Maka dari itu Teman-teman Mungkin Kalau misalnya Mohon maaf ya Ada Pedagang Menawar Sapinya Teman-teman Sebagai peternak Terus Dengan alasan Ini Lagi Isu PMK Harus dijual Murah Itu Ya Kalau bisa Jangan Percaya Begitu saja Gak apa-apa Tahan aja dulu Sapinya Kalau gak butuh-butuh Banget uang Bisa ditahan Sampai Idul Adka Akan tetapi Dengan tanda Petik Dengan tanda Kutip Harus Benar-benar Penjagaannya Ekstra Terutama Perawatan sapinya Sterilisasi Kandang Kemudian Pakan Harus diperhatikan Vitamin Dan juga Nutrisi-nutrisi Yang diberikan Kepada sapi Harus Cukup Jadi sehingga Sapi kita Ternak kita Nantinya Akan sehat Syukur-syukur Alhamdulillah Makin gemuk Nanti Sampai Idul Adka Bisa terjual Dengan harga maksimal Jadi sekali lagi Tidak usah Panik Tidak usah khawatir Harga sapi Akan anjlok Walaupun Saya juga Tidak bisa memprediksi Seminggu lagi Sebulan lagi Atau Beberapa bulan lagi Seperti apa harga sapi Saya berbicara ini Berdasarkan fakta Yang saya alami Kemarin Jadi satu hari yang lalu Semoga Yang saya Omongin ini Terus Konsisten Jadi Kedepannya Tidak ada harga sapi Yang anjlok Dan lain-lain Begitu ya Saya sarankan Tetap ditahan Tidak usah Ragu Tidak usah takut Tidak usah khawatir Gitu Akan tapi Kalau teman-teman tetap Mau menjual Dengan alasan Takut Khawatir ya Saya tidak bisa Menahan Jadi silahkan Itu keputusan Jadi teman-teman sendiri Gitu Kemudian Ada pertanyaan lagi Ini Bagaimana tips Untuk peternak Untuk Menanggapi isu ini Jadi begini Sekali lagi Sekali lagi Saya Apa namanya Saya sarankan Teman-teman tidak usah panik Tidak usah panik Akan tetapi Waspada Harus Gitu ya Kenapa begitu mas Karena Sebenarnya PMK ini Sudah ada Sejak dulu Akan tetapi Zaman dulu kan Tidak ada media sosial Tidak ada media Elektronik mungkin ya Jadi tidak ada yang Memberitakan Tidak ada yang Viralkan Jadi Makanya dari dulu Ayem-ayem saja Walaupun ada PMK Nah kenapa Sekarang kok Isunya merobak sekali Sangat viral Atau sangat viral Ya Itu tadi Karena Media kan Ya pengennya Ya kalau Mengangkat satu isu Kan pengennya Laku keras gitu ya Di kalangan kita Makanya Kadang judulnya itu Tidak sesuai dengan Isinya Makanya Kalau kita baca Berita terutama Elektronik Terutama media sosial Ya jangan cuma Dibaca dari judulnya Itu saja Gak cukup Harus kita buka Isinya apa Kadang judulnya Banyak sapi yang mati Ternyata Matinya bukan karena PMK Tapi diangkat judul Karena PMK Itu bisa Maka dari itu Waspada harus Tapi panik Tidak perlu Yang penting Sekali lagi Kebersihan kandang Dan sterilisasi pakan Juga Vitamin Secara teratur Untuk Tenak-tenak Teman-teman Kemudian Ini yang terakhir ya Sepertinya Sudah mewakili Semoga Ini nanti mewakili Kalau ini Datangnya Dari WA Bagaimana tips Agar tidak terkena Wabah Ini tips ini Cukup penting juga Tolong Disimak Baik-baik Untuk tipsnya Saya kemarin Sudah bincang-bincang Sama tim edis saya Jadi Tipsnya Menurut saya Dan tim edis saya Tentunya Satu Kebersihan kandang Itu perlu Walaupun tidak ada Isu PMK Kebersihan kandang Emang Salah satu Ugensi Yang harus diterapkan Kita sebagai peternak Kebersihan kandang Seperti apa Mas Ya Kalau Ya umumnya Kita harus seling Membersihkan kotoran sapi Paling tidak Dua hari sekali Paling tidak Kemudian Sanitasi Apa namanya Dalam Ruangan kandang Kalau bisa Jangan tertutup Jangan terlalu Pengap Harus ada Rungga-rungga udara Biar Udara itu Bisa Keluar masuk Dengan Bebas Begitu ya Kemudian Sterilisasi pakan Sterilisasi pakan Itu Ya Kalau mau ngasih Pakan sapi Terutama rumput liar Atau jerami Dari Luar Itu Dipastikan dulu Misalnya Ini mungkin Tidak berkaitan Dengan PMK Tapi Ini juga penting Misalnya Kalau teman-teman Beli jerami Biasanya kan ada itu Teman-teman Kalau misalnya Mau beli jerami Terutama yang dari luar Itu ya Pastikan dulu Jeraminya Tidak bekas Semprotan Semprotan Obat Itu kan ada obat Obat Padi Untuk Menanggulangi Hama Itu kan Biasanya ada Itu Hindari seperti itu Jadi kadang itu Bikin sapi Kembung Bikin sapi Masuk angin Dan lain-lain Kemudian Kalau rumput Saran saya Kalau mencari rumput Atau ngarit Itu Usahakan di atas Jam 10 pagi Biar embun-embunnya Itu hilang dulu Atau Kalaupun Mencari rumputnya Biasanya pagi Ya Biasakan Ngasihnya Itu sore harinya Atau besok Jadi biar embun Yang nempel di rumput itu Hilang dulu Karena itu bisa Mengibatkan Boting Atau Kembung Begitu Dan juga teman-teman Tidak lupa Selain Kebersihan kandang Kemudian Sterilis pakan Penyemprotan Desinfektan Itu tidak ada Salahnya Karena Desinfektan Tidak begitu Mahal Jadi kita bisa Mencari rutin Mungkin Satu bulan Sekali Atau gimana Seluruh kandang Mulai dari lantai Tempat pakan Tembok Dan lain-lain Kita semprot Dengan desinfektan Untuk pencegahan Saja Karena Kita semua tahu Mencegah lebih baik Daripada mengobati Selain itu Teman-teman Untuk ternak kita sendiri Itu bisa Memberikan vitamin Secara rutin Vitamin itu kan Banyak sekali macamnya Nanti Untuk vitaminnya apa Silahkan tanya Dokter hewan Atau matri hewan Di dekat Teman-teman Tinggal Silahkan Minta saran Mas ini Enaknya Kasih vitamin apa Dan lain-lain Mungkin Untuk Bincang-bincang Kali ini Cukup sekian dulu Teman-teman Semoga Pertanyaan-pertanyaan Dari Yang saya Rangkum Bisa mewakili Semua teman-teman Yang masih Khawatir Panik Dan takut Mengenai isu PMK Sekali lagi Tidak usah khawatir Tidak usah takut Tidak usah panik Akan tetapi Harus Waspada Begitu ya teman-teman Saya kira cukup sekian Kurang dan lebihnya Mohon maaf Sebelumnya Salam super Salam sapi super Sapi wedi awanogiri Grossir sapi Bergaransi Dan tanpa calo Salam ABC Asal badi Jolki Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati